Intro Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia wilayah NTB kembali memulangkan sebanyak 7 jenazah PMI asal Lombok yang menjadi korban kapal tenggelam di perairan Johor, Malaysia pada beberapa waktu lalu. Ada pun ketujuh identitas korban terdiri dari 5 orang warga Lombok Timur dan 2 orang warga asal Lombok Tengah. 5 orang warga Lombok Timur itu masing-masing atas nama Ahmad Sutrisno Pratama, Deddy Suryadi, Rusdi, Supardi, dan Unwanul Hobi. Sedangkan warga Lombok Tengah masing-masing atas nama Bahrudin dan Sadi. Pemulangan ke-7 jenazah PMI korban kapal tenggelam tahap ke-2 yang sudah dipulangkan ini diberangkatkan menggunakan pesawat Lion Air JT654. Sementara itu Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia wilayah NTB juga memastikan 4 jenazah lain saat ini telah berada di Jakarta dan dijadwalkan ke NTB pada keesokan harinya. Namun tidak menutup kemungkinan dipulangkan hari ini menyesuaikan ketersediaan kargo maskapai. Maisara, Lombok TV, Mataram.